Kita memang melihat Bank Indonesia masih perlu maintain attractiveness dari rupiah aset. Kita memang melihat flow dari portfolio investment itu sudah cukup stabil sejak Oktober 2018. Kita melihat sekitar 1-1,5 billion dollar net inflow sampai sekarang. Tapi yang jadi masalah adalah memang Bank Indonesia masih perlu mengumpulkan cadangan devisa. Carangan devisa sekarang di 124,5. Dengan flow yang kecepatannya seperti ini sekarang mungkin di sekitar Juni, Juli atau Agustus sudah sampai 130-132. Kembali ke level waktu kita di awal 2018. Dimana kita ingat waktu itu 2018 10 bulan sampai bulan Oktober Bank Indonesia menggunakan sekitar 18 billion dollar untuk intervensi. Ini memang bukan hanya sekedar menumpulkan tapi tentunya untuk menjaga sentimen. Dimana Bank Indonesia memang perlu menunjukkan bahwa mereka siap kalau ada gejolok lagi. Untuk menyaksikan lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Maria Katarina, CNBC Indonesia, Pion Business.